Kepanjangan dari SOS FS itu adalah Suster-Suster Oblate Santo Franciscus Saverius di mana kongregasi kami ini didirikan oleh Uskup Diocesan Uskup Filippo Tipaldi. Pada tahun 1731 terjadi gempa bumi di Forja Napoli yang berimbas juga sampai ke Ariano Irpino. Karena tidak adanya korban jiwa akibat dari gempa bumi itu, Uskup Tipaldi mengadakan satu minggu misi Popolare di mana misi Popolare ini umat Allah diajak untuk berdoa dan berpenitensi agar gempa bumi tidak berkelanjutan. Jadi misi Popolare ini adalah ucapan syukur dari Uskup Filippo Tipaldi karena umatnya telah dibebaskan dari gempa bumi. Buah dari misi Popolare yang dia buat di Ariano Irpino Forja adalah ada beberapa wanita yang ingin bertobat dari cara hidup mereka yang awal. Sehingga mereka datang kepada Uskup Filippo Tipaldi untuk meminta tempat di mana mereka bisa memulai hidup yang baru. Jadi Uskup Filippo Tipaldi memberikan sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat untuk para wanita ini memulai hidup baru mereka. Kemudian Uskup Filippo Tipaldi menamai tempat ini sebagai naungan atau tempat pertobatan. Namun pada tahun 1732 kembali gempa bumi menggoncang Ariano Irpino dan memporak-porandakan naungan para wanita-wanita itu. Oleh sebab itu para wanita yang sudah memulai hidup penitensi mereka, mereka kembali ke rumah mereka dan kehilangan semangat untuk meneruskan hidup dalam pertobatan. Filipo Tipaldi merasa sayang karena naungan untuk para wanita ini telah hancur. Jadi dia memperbaiki atau merenovasi kembali bangunan itu dan mendedikasikan bangunan itu untuk para gadis yang baik yang ingin mempersembahkan hidup mereka secara utuh kepada Tuhan. Jadi bukan lagi wanita-wanita yang boleh dibilang tidak kurang baik. Tapi untuk kali ini setelah perenovasi yang selesai, Uskup Tipaldi membuka atau meresmikan konservatorio atau biara Santo Francisco Saverius khusus untuk para gadis yang ingin mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Jadi tepatnya itu pada tanggal 25 Desember 1732 secara resmi kongregasi kami suster-suster Oblate Santo Francisco Saverius berdiri dan diresmikan. Wah menarik juga ya suster. Jadi kapan kongregasi suster itu mulai masuk ke uskupan? Oke. Kongregasi kami ini sebenarnya misinya itu dimulai pada tahun 2011. Tetapi tahun 2000 Sur Celina pimpinan dari Filipina datang ke Indonesia dan bertanya melalui surat kepada Emeritus Uskup Datubara. Di mana beliau meminta izin agar diizinkan untuk melakukan atau melaksanakan aksi panggilan di Keuskupan Agung Medan ini. Nah jawaban dari Emeritus Uskup Datubara pada saat itu adalah beliau mengizinkan Madar Celina untuk melakukan aksi panggilan di sini. Dan apabila Madar Celina mendapatkan calon, beliau akan membawanya langsung ke Pimpinan. Begitulah cerita awal mengapa sampai detik ini sudah lumayan banyak suster-suster yang berkaul kekal. Jadi untuk saat ini ada sekitar 12 orang, orang Indonesia dan semuanya berasal dari Keuskupan Agung Medan ini yang sudah berkaul kekal. Halo Suka. Halo Maria. Tadi aku sudah bincang-bincang nih sama suster Serianti mengenai komplegasi suster. Nah boleh nggak nih aku tanya lebih lanjut lagi sama suster? Emangnya apa aja suster Serianti? Tadi suster Serianti sudah masih tahu bagaimana sejarah komplegasi dan kapan masuk ke Keuskupan Agung Medan itu. Hmm itu aja diceritakannya? Iya suster. Soal-soal keterlibatan karya di Keuskupan Agung Medan suster itu udah ceritakan nggak? Belum suster. Suster boleh tolong ceritain nggak? Soalnya aku juga penasaran suster. Oh boleh-boleh Maria. Keterlibatan dengan karya di Keuskupan Agung Medan misalnya di paroki, di lingkungan, dan lain-lain. Kami juga mengambil bagian dalam kegiatan pastoral di paroki, misalnya menganimasi liturgi, berkatekese, baik itu untuk anak-anak, atau kaum muda OMK, dan juga untuk orang tua. Wah, itulah karya-karya kami yang ada di Keuskupan Agung Medan ini. Oke suster. Halo suster Imelda. Tadi saya udah bincang-bincang nih sama suster Serianti dan suster Valentina. Udah proleh banyak informasi, tapi ada satu hal lagi yang saya lupa tanyakan ke suster-suster itu. Saya tanyakan ke suster Imelda saja ya. Apa sih ciri khas dari pelayanan kongregasi suster? Ya, sudah pasti ada ciri khasnya. Pelayanan-pelayanan suster Oblate itu mempunyai ciri khas yang sangat unik, yaitu doa. Sebelum dan sesudah melaksanakan tugas-tugas atau melakukan tugas dimanapun itu, pasti akan dibaringin dengan doa. Itulah ciri khas kami yang juga sesuai dengan karisma kami, yaitu mencintai, menyambut orang-orang miskin. Yang bukan hanya dari segi ekonomi, juga dari segi rohani ataupun dari segi moral. Nah, contohnya dalam dunia pendidikan, biasanya kami itu akan memberikan keringanan pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang berasal dari kalangan bawah. Agar mereka tidak akan dibubani dengan biaya-biaya administrasi. Mereka biasanya itu akan membayar setengah saja. Nah, itu kalau di dunia pendidikan, kalau di pelayanan kami di rumah Jompo, Setiap oblatih itu dituntut untuk melayani, mencintai orang-orang tua itu. Tidak hanya, gimana ya, ya ini tugas saya, saya harus lakukan. Bukan, kita itu diminta untuk melayani lebih dari sekedar tugas. Dan satu lagi, dalam pelayanan kami, dalam pembinaan kaum muda-mudi, kami dituntut juga untuk bisa melihat situasi keadaan kaum muda-mudi dan bisa menempatkan diri kami di posisi mereka. Karena kalau kita pikir-pikirkan ya, kaum muda-mudi sekarang itu sangatlah berbeda dengan kaum muda-mudi zaman kami. Nah, di situ kami diminta untuk bisa hidup dalam dunia mereka. Bukan berarti hidup menjadi seperti mereka. Nah, di situ kami, kalau kami sudah masuk ke dalam dunia mereka, kami mengenal mereka, kami akan bisa sedikit demi sedikit mengarahkan hidup mereka. Agar mereka juga mengetahui dimanakah jalan hidup mereka, agar mereka bisa menemukan jati diri mereka dan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Karya-karya kami, SOS FX, yang kami masih pertahankan sampai sekarang ini adalah di dalam pendidikan seperti sekolah PAUD, TK, dan SD. Selain itu, ada juga pembinaan muda-mudi, pelayanan di pantai jompo, adorasi kekal, dan juga kami mempunyai penginapan di berbagai komunitas di Roma bagi orang-orang yang ingin mengunjungi Roma, atau di Arion Evino, dan selain dan sebagainya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, Kommerigasi Oblate Santo Franciscus Sabrius, menggerakkan bagaimana mengembangkan promosi panggilan di kesukupan Agung Medan ini. Upaya kami selesai PS dalam mengembangkan panggilan, yaitu seperti kita ketahui bahwa tahun ini kesukupan Agung Medan mencalangkan fokus pastoral tahun sumber panggilan. Kami, Soseps, merasa sangat bersuka cita dan berbahagia dalam fokus pastoral ini, karena ini adalah sebuah gerakan seluruh kesukupan untuk menggandeng sebanyak mungkin insan turut dan mau terpanggil dalam tarekat hidup bakti. Kami, Soseps, sejauh ini sudah sering mengikuti program aksi panggilan dengan turut serta bersama pasar paroki melakukan aksi panggilan ke stasi-stasi dan daerah-daerah. Respon umat sangat antusias dan sangat senang dengan mengenal aneh dan ragam tarekat di kesukupan Agung Medan ini, salah satunya termasuk Origasi Oblate Santo Francisco Saberius. Di samping itu juga, kami mengembangkan dan mengembangkan promosi panggilan, yaitu dengan menggunakan media sosial, yaitu ada Instagram, ada Facebook, dan Youtube. Itulah usaha dan upaya kami, Soseps, untuk mengembangkan panggilan. Semoga para adik-adik dan kaum muda dapat terpanggil untuk menjadi, biar berwati untuk melayani Tuhan. Di sini saya juga memberikan testimoni tentang panggilan. Kami, Kongregasi, berarti Santo Francisco Saberius adalah Kongregasi Internasional yang pusatnya berada di Tani. Awalnya, suster yang datang untuk merimpis kekesukupan Agung Medan ini adalah Maricelina de Gregorio dari Itali. Dan pada waktu itu, beliau datang ke Medan dan ada dua orang terpanggil untuk bergabung di Kongregasi kami ini. Dan peralahan sampai saat ini, panggilan di Kongregasi Oblate Santo Francisco Saberius semakin berkembang dan bertambah banyak. Berkat rahmat panggilan dikabungi oleh Allah kepada Kongregasi ini, maka kami tetap berusaha bagaimana memberikan terbaik dan menjadikan menjadi hidup kami bersaksi Kristus. Agar panggilan di Kongregasi ini semakin berkembang terus-menerus. Itu dari kami, sekian dan terima kasih. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pak CEP ini, Dame, Rasul Juang, Pemantagrinya. Perkenalkan, nama saya Zepelin Kesebamo. Saya berasal dari Stasi Santo Petrus Batu Karam. Dan kami berasal dari Paroki Santa Monica 3 Regan. Kemudian, baik. Hadirnya suster SOSFS di kampung kami, kami sangat berasa bangga. Di mana, para umat sangat terbantu. Di antaranya, para suster membantu kami dalam misal lingkungan di Stasi, Doa Rosario, dan sebagainya. Begitu juga dengan OMK maupun Asmika yang ada di kampung kami. Dan harapan kami selanjutnya, para suster dapat lebih berkarya di kampung kami, sehingga dapat menumbuhkan iman bagi kami umat Katolik, khususnya di Desa Batu Karang, Stasi Santo Petrus Batu Karang. Dan harapan kami selanjutnya, semoga para suster dan juga para umat dapat berdoa agar kogerasi suster dapat hadir di kampung Desa Batu Karang. Terima kasih.